Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Selamat datang di channel Purno Monde Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum spoiler Wudong Kian Kun Atau Martial Universe Season 6 Episode 30 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cu So-so song zen Tidak bergerak saat angin telapak tangannya tersapu Matanya mengungkapkan ekspresi ecek kan Saat dia melihat ke arah Lindong Yang langsung dibaksa mundur 10 langkah Dok buar Kaki Lindong melangkah berat ke tanah Jejak kaki yang dalam muncul Tubuhnya sedikit kemetar dan warna merah cerah Sudah muncul di bawah kulitnya Yang menundukkan kepalanya Tampak seperti menekan sesuatu Sesaat kemudian Kedua tinjunya tiba-tiba terkepal erat Di akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi Saat dia mengangkat kepalanya Dan mengeluarkan suara yang rendah dan dalam Setelah tangisan rendah dan dalam ini diwancarkan Semua orang segera melihat zat melingkar Seperti api merah terang Yang tiba-tiba menyapu keluar dari dalam tubuhnya Batu-batu di tanah hancur Dimanapun nyala api lewat Bahkan bubuk pun tidak tersisa Orang-orang dengan mata tajam itu Juga bisa melihat kumpulan bibit api Berwarna hitam yang naik di dalam api Apakah itu api blis nerwana? Tanah berbatu yang kacau langsung sunyi Semua orang tercengang saat mereka melihat lindong Yang seluruh tubuhnya telah berubah menjadi merah cerah Mereka bisa merasakan ria akrab dari tubuh lindong Itu adalah kesesaraan nerwana? Lanyeng dan fengking disampingnya di atas batu besar memiliki ekspresi kaku di wajah mereka Pecutan telah melonjak keluar dari dalam mata mereka seperti air banjir Mereka akhirnya mengerti mengapa lindong menjadi sangat lemah Serta alasan dia berulang kali menghindari serangan Song Zhen Dia benar-benar mengalami kesengsaraan nerwana Mengalami kesengsaraan nerwana? Selama pertempuran? Setelah memikirkan hal ini Lanyeng tidak bisa menahan untuk menghirup udara dingin dalam dalam Sikapun dia kedinginan Dia bergumam Oh ini benar-benar unik Api merah yang berisi bibit api berwarna hitam Mulai menyebar dalam bentuk cincin Semua batu-batu besar yang berada di jalur api yang memanjang itu terbakar habis Bahkan kerikil kecil di tanah pun tidak luput Tampaknya bahkan debu di tanah juga benar-benar hilang Menjalani kesengsaraan nerwana di tengah pertempuran Semua orang merasa sangat tidak masuk akal ketika mereka memikirkan hal ini Kesengsaraan nerwana adalah pengalaman yang paling menakutkan Bagi setiap praktisi panggung nerwana Setiap kali kesengsaraan ini tiba Semua orang akan segera mencari daerah terpencil Atau mencari perlindungan dari teman dengan harapan Bisa melawannya dengan damai Sebagian besar praktisi panggung nerwana tidak mati dalam pertempuran dengan musuh mereka Melainkan mereka malah mati selama kesengsaraan nerwana Ini menunjukkan betapa mengerikannya kesengsaraan nerwana Namun saat ini mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri Seorang yang berani menjalani kesengsaraan nerwana di tengah pertempuran Ini menciptakan sensasi yang membingungkan di benak mereka Semua orang sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa berkata-kata Orang ini Liu Bei dan rekan-rekannya sedikit melambat ketika mereka melihat apa yang terjadi Mereka akhirnya mengerti mengapa Lindong melakukan pertahanan habis-habisan dalam menanggapi serangan Songzhen Ternyata Lindong telah menggunakan sebagian besar energinya Untuk menghadapi kesengsaraan nerwana di tubuhnya Bila Mereka hanya bisa menggunakan kata ini untuk menggambarkan tindakan Lindong Sebelumnya jika dia tidak bisa mengikuti serangan Songzhen Dia mungkin kehilangan kendali baik secara eksternal maupun internal Dan kematian akan segera menimpannya Mu Hong Ling menatap sosok Lindong di kejauhan dan mengerucutkan bibir merahnya yang indah Orang ini telah menciptakan keajaiban Tanpa henti sejak hari mereka bertemu Berbeda dengan kehirannya Liu Bei dan rekan-rekannya Wajah Duo Suying menjadi serius melihat pemandangan ini Kejutan dan kengerian melonjak melalui pupil mata mereka Jelas mereka telah diintimidasi oleh tindakan Lindong Siuh, karena yang mengkhawatirkan Martin mengerutkan bibirnya dan menggelar nafas lega Dia tidak terlalu khawatir tentang tindakan Lindong Setelah bersama selama bertahun-tahun Dia dengan jelas memahami sifat bijaksana Lindong Orang ini suka menyimpan banyak kartu truf Terkadang Martin pun kagum dengan beberapa kartu truf yang dimiliki Lindong Martin menyeringai ketika dia melemparkan pandangan mengecek ke Songku Yang wajahnya sangat suram Sebelumnya, aku telah mengingatkanmu kan Untuk tidak merayakannya terlalu dini Sepertinya Kamu tak mengindahkan saranku sih Songku balas menjibir Huh, apa yang bisa dibanggakan? Bahkan jika anak itu berhasil melewati kesengsaraan Nirwana Dia paling-paling akan berada di tahap patiwan Nirwana Martin sedikit melenggungkan sudut mulutnya dan tidak menjawab Songku Dengan genggaman telapak tangannya Energi tak terbatas menyambur keluar dan membentuk serangan kuat yang melonjak ke arah Songku Setelah melihat serangan masuk Martin Songku tidak berani ragu juga Dia dengan cepat mengaktifkan energi yuannya untuk menghadapi serangan yang masuk Setelah pertukaran sebelumnya Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan Martin Jika dia ragu sejenak Dia pasti akan dikalahkan sepenuhnya Rupanya, moral rekan-rekan Lindong meningkat secara signifikan pada saat ini Selama iblis Song yang paling merepotkan dapat dihalangi Mereka akan memiliki peluang tinggi untuk memenangkan pertempuran ini Situasi yang awalnya berbahaya untuk Lindong Tiba-tiba muncul situasi yang baru Di bawah tatapan penonton Wajah Songzen berangsur-angsur menjadi serius Dan senyum di wajahnya menghilang sedikit demi sedikit Dia menatap Lindong dengan sinis Dia sama terkejutnya dengan orang lain Namun, pada saat yang sama Dia juga sangat marah Dia tidak bisa membayangkan Lindong bisa melakukan banyak tugas Dan bertukar pukulan dengannya saat menjalani kesengsaraan nirwana Pada saat yang bersamaan Bahkan, dia tidak berani melakukan hal seperti itu Namun, Lindong benar-benar mampu melakukannya Aku tak bisa membiarkan orang ini melewati kesengsaraan nirwana dengan sukses Kelihatan dingin melintas di mata Songzen dan tubuhnya melonjak ke depan dengan tiba-tiba Kekuatan Yuan yang kejam menyembur keluar dan membentuk cakar mengerikan yang sangat besar Ditemani oleh energi aneh Cakar itu menggesek Lindong dengan kejam Lindong mengangkat kepalanya perlahan dan menunjukkan seringnya di wajahnya Dan berkata, sudah terlambat kau untuk menghintekanku sekarang Dia mengelurkan telapak tangannya sebelum seberkas api berwarna hitam keluar Dan meledak ke arah cakar aneh itu Madawa Saat garis api berwarna hitam meninggalkan telapak tangan Lindong Gelombang kuat energi wan menyembur keluar dari tubuhnya juga Bahkan, auranya tampak sangat berkembang saat ini Apakah dia berhasil melewati kesengsaraan nirwana? Bagaimana bisa begitu cepat? Setelah merasakan peningkatan tajam dalam aura Lindong Wajah Songzen berubah pucat dalam sekejap Dia tidak percaya bahwa Lindong bisa melewati kesengsaraan nirwana keempat dalam waktu yang singkat Songzen tidak terlalu tahu banyak tentang Lindong Oleh karena itu, dia tidak akan tahu seberapa kuat tubuh fisik Lindong Setelah yang terakhir menguasai keterampilan naga terwujud surga hijau Meskipun kesengsaraan nirwana keempat sangat sulit Itu tidak memberikan pukulan fatal bagi Lindong Dengan tekad yang luar biasa dan tubuh fisik yang kuat Lindong mampu bertahan melalui kesengsaraan nirwana dalam waktu yang relatif singkat Lindong bisa merasakan kekuatan Yuan yang melonjak di tubuhnya Dibandingkan dengan masa lalu, energi tak terbatas di dalam tubuhnya berkali-kali lebih kuat Dengan membuat langkah beresiko seperti itu, Lindong mampu menutup celah antara kekuatan kedua pria itu Lindong lalu berkata, Kamu benar, memang tidak mungkin membunuhmu dengan kekuatan ranah tiga Yuan nirwana Namun, aku akan bisa melakukannya sekarang Lindong mengangkat kepalanya dan tersenyum melihat wajah bocat Songzen Kemudian dia meregangkan bunggungnya dan senyum tajam yang mengandung rasa dingin muncul di wajahnya Setelah pertukaran pukulan pertama, Lindong bisa merasakan perbedaan besar antara tahap tiga Yuan nirwana dan tahap lima Yuan nirwana Bahkan jika dia menggunakan metode lain untuk mengimbangi perbedaan ini, masih sangat sulit untuk mendapatkan kemenangan Jelas, Lindong tidak puas dengan kemenangan seperti itu Karena itu, setelah memikirkan strateginya, dia memilih untuk mengambil resiko dan mengatasi kesengsaraan nirwana Selama dia bisa mencapai tahap empat Yuan nirwana dengan sukses, dominasi Songzen akan berkurang secara signifikan dan cepat Songzen lalu menjawab dengan sini saat matanya berkedip Eh, sepucarokan Bahkan jika kamu mencapai tahap empat Yuan nirwana, jarak di antara kita masih tak terukur Mencoba menantaku dengan naik ke panggung nirwana Apakah kau benar-benar berpikir? Aku adalah sampah yang kau lawan di masa lalu, ha? Lindong tersenyum, kemudian dia mengulurkan telapak tangannya menghadap ke atas dan sedikit menekuknya Itu adalah provokasi yang jelas Sialan! Dasar kotoran yang cari mati Songzen sangat marah Cahaya kemasan yang cemerlang menyumbur keluar dari tubuhnya dalam sekejap Setelah itu, dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah Segera, bumi bergetar dan banyak naga bumi yang dipenuhi dengan kekuatan Yuan yang kecam melutus dari tanah Mereka kemudian membentuk lingkaran di sekitar Lindong dan meledak ke arah yang terakhir dengan kekuatan yang menghancurkan bumi Setelah melihat serangan yang begitu kuat dari naga bumi, Lindong hanya tersenyum Dengan membalik telapak tangannya, segel logam hitam itu melebar seketika Bayangan hitam besar turun dari langit dan naga bumi yang mengamuk meledak dengan ledakan keras Mak beleng Lumpur dan tanah penerbangan kemana-mana Debu yang menyelemuti udara menghilang dengan cepat setelah beberapa saat Sebuah segel logam besar muncul dan Lindong berdiri di atasnya Kali ini, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda menghindari serangan Songzhen Sebaliknya, dia secara paksa menghancurkan serangan yang terakhir dengan postur tegas Semua orang tahu bahwa situasi di dalam arena berubah secara bertahap Pertempuran miring sebelumnya kini telah berbalik Lindong berdiri di atas segel logam sambil menghadap angin Tatapannya terpaku pada Songzhen, jejak rasa dingin merembes keluar dari matanya Auuuuh Energi Yuan panik mendesing di sekitar tubuh Lindong Dengan genggaman telapak tangannya Tombak tulang buaya surgawi muncul di tangannya Dia menggesekkan tombaknya ke atas dan mengarahkannya ke Songzhen Semua kekuatan Yuan di tubuhnya berputar-putar di sekitar tombak tulang Mengeluarkan kilau yang luar biasa Sekarang, apakah kita akan bersenang-senang? Ucap Lindong Sementara itu di atas batu besar Sudut mulut lanying sedikit melenggung saat dia melihat ledakan-ledakan di aura Lindong Dia kemudian menoleh ke King Feng dan berkata Apakah kamu sudah percaya dengan kata-kataku sekarang? Lindong memang bukan penurut King Feng menganggukkan kepalanya saat ekspresi serius muncul di wajahnya Dia kemudian berkumampelan Dia memang tidak sederhana Situasi mulai berubah Namun, Songzhen juga bukan individu biasa Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang Mak ngung Kekuatan Yuan yang besar dan perkasa menembus tombak tulang Energi kuat yang terkandung di dalamnya juga menyebabkan tombak itu sedikit bergetar Gelombang demi gelombang suara dengungan aneh menyebabkan udara bergetar berulang kali Dari ekspresi Lindong yang berangsur-angsur berubah menjadi sedingin es Siapapun bisa tahu bahwa dia akan benar-benar meletus setelah didorong dengan menyedihkan sebelumnya Ekspresi Songzhen menjadi gelap Serius dan menakutkan saat dia berdiri di depan Lindong Ketika dia menemukan Lindong benar-benar selamat dari kesengsaraan nirwana di bawah matanya Dia merasa seolah-olah sedang dipermainkan seperti monyet Songzhen dengan tegas berkata Jika aku tidak merubek bung menjadi 10 ribu kepingar ini Wajah seperti apa yang akan aku miliki, Songzhen? Ekspresi ganas naik ke wajah Songzhen Cahaya hitam monster tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya Cahaya hitam ini sangat aneh dan tampak seolah-olah ada jejak hemburan energi saat mereka bergoyang Perasaan semacam ini mirip dengan kekuatan simbol pelahap kuno Namun itu tampak sangat gelap, dingin, ganas, dan brutal Cahaya hitam diaglomerasi di tangan Songzhen sebelum akhirnya berubah menjadi trisula besar berwarna hitam Tampaknya ada gambar aneh di trisula Sekor binatang besar yang penampilannya kabur meraung ke langit Mulutnya yang besar sangat menarik perhatian dan sepertinya ingin menelan seluruh dunia Ada semacam raungan yang tampaknya berasal dari zaman kuno Menyebar samar-samar ketika trisula terbentuk Gambar-gambar di trisula itu tampaknya telah dihidupkan kembali Mereka bergoyang dan terus menelan kekuatan yuan alami di sekitarnya Lin Dong, selanjutnya aku akan mengizinkanmu untuk menyaksikan Apa yang disebut warisan sekte Tao Zhong Niat membunuh muncul di mata Songzhen saat dia mengeluarkan rawangan rendah Tupunya bergerak dan bayangan langsung muncul Tupunya juga mengeluarkan suara swos saat muncul di depan Lin Dong dengan cara seperti hantu Trisula di tangannya secara langsung menghasilkan cahaya hitam monster Menutupi Lin Dong seperti tira hitam yang berisi aura kematian Sebuah cahaya hitam monster tercermin dalam mata Lin Dong Bahkan saat menghadapi serangan menakutkan dari Songzhen Dia tidak mundur sedikit pun, matanya sedingin es saat tombak tulang di tangannya tiba-tiba bergetar Sebuah lolongan kuno yang sama dipancarkan dari dalam tombak Setelah itu, tombak itu bergetar dan kilatan dingin merupai ruang kosong itu Aura tajam itu langsung berkumpul di ujung tombak dan berubah menjadi bayangan tombak yang dipenuhi dengan kilatan dingin yang pekat Bayangan tombak itu seperti terata yang sedang mekar Namun, di tengah kehendaknya yang luar biasa ini ada niat membunuh yang sangat dingin Bayangan tombak itu berkumpul dan langsung menembus langit Ketik berikutnya, itu bertabrakan dengan Trisula liar dan keras yang bergegas dengan eksplosif Suara cernih menyebar mengikuti letusan beberapa bunga api Udara tak kasat mata telah terguncang hingga membentuk riak melingkar Setelah itu, menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang mengejutkan Angin menakutkan itu menyambut tapi ekspresi lindung tidak berubah Pembak tulang di tangannya tiba-tiba bergetar dan bayangan tombak yang tajam tiba-tiba meledak Banyak kelopak dari teratai seperti bayangan tombak jatuh Setelah itu, mereka menjadi seperti belati yang sangat tajam Yang menutupi semua titik mematikan di seluruh tubuh Songzen dengan kecepatan yang mengejutkan Perubahan mendadak ini juga datang dengan sangat tiba-tiba Bahkan Songzen jelas terkejut pada saat dia pulih, udara yang sangat dingin telah turun ke tubuhnya Meskipun situasinya tidak tepat, Songzen tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan Sebagai gantinya, dia mengeluarkan tawa dingin yang mengecek Cahaya hitam di tubuhnya melonjak setelah itu langsung membentuk mulut besar berwarna hitam di dadanya Kekuatan hisap yang menakutkan muncul dari mulut besar Itu menghisap dan menelan semua bayangan tombak yang sangat dingin itu Hei, binatang buas Taozong, menelan semua yang ada di dunia Seranganmu ini mungkin kuat, tapi itu tidak berguna bagiku Songzen tertawa terbabak ke arah langit Matanya segera berubah dingin saat cahaya hitam Trisula menari di tangannya Sebelum menembak secara eksplosif ke arah Lindong Kekuatan pelahat? Tombak tulang di tangan Lindong menari dan sepenuhnya memblokir serangan Songzen Matanya juga menjadi sedikit lebih fokus Ada desas-desus bahwa binatang buas Taozong memiliki semacam kekuatan menelan yang menakutkan Tidak ada apapun di dunia yang tidak bisa ditelannya Dari sudut pandang tertentu, kekuatan menelan yang besar ini mirip dengan kekuatan pelahap dari simbol pelahap kuno milik Lindong Namun, kekuatan pelahap semacam ini hanya untuk menelan Itu tidak dapat menyerapnya dan menggunakannya untuk dirinya sendiri Dari sudut pandang ini, itu lebih rendah dari kekuatan simbol pelahap Meskipun binatang buas Taozong juga terkenal sejak zaman kuno Itu jelas sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan simbol kuno pelahap Haha, Lindong Kekuatanmu akan terus ditelan oleh kekuatan Taozong saat kamu melawanku Kamu akan menjadi lebih lemah saat kau bertarung Bagaimana kamu bisa melawanku? Trisula di tangan Songzen berubah menjadi cahaya hitam pekat yang menutupi Lindong Setiap kali membuat kontak dengan tombak tulang di tangan Lindong Kekuatan menelan itu akan melonja Akhirnya, itu akan menelan sedikit kekuatan Yuan yang menutupi tombak tulang Lindong Jika situasi ini terus berlanjut Kekuatan Yuan dan Lindong memang akan berkurang Dan dia akhirnya akan benar-benar dilugikan Ini memang kasus berdasarkan situasi biasa Namun, Lindong jelas tidak termasuk dalam normal ini Memiliki kekuatan pelahap Apa yang disebut metode menelan di depannya ini Tidak diragukan lagi Bahwa menurut Lindong Itu adalah hal kekanak-kanakan dari sudut pandangnya Oleh karena itu, senyum mengecek muncul di wajah Lindong Ketika dia dihadapkan dengan ecekan Songzen Songzen melihat senyum itu dan segera menjadi marah Dia baru saja akan memperkuat serangannya Ketika ekspresinya tiba-tiba berubah Ini karena dia merasakan bahwa energi berwarna hitam Yang meresap di atas Trisula Telah benar-benar menghilang dengan cara yang aneh Sedikit demi sedikit Astaga Serangan Lindong tampaknya telah menghabiskan Stimulan ketika energi pada Trisula menghilang Itu menjadi sangat liar dan ganas Perasaan semacam ini Seolah-olah semua kekuatan yang telah menghilang Semuanya kembali ke tubuh Lindong Eh, bagaimana mungkin? Ekspresi Songzen berubah drastis Dia segera mengatupkan giginya dan buru-buru mengaktifkan kekuatan menelannya Dalam upaya untuk menelan energi Yuan pihak lain Saat bertukar bukulan dengan Lindong Namun, hasil dari kontak ini menyebabkan hatinya tenggelam Energi Yuan Lindong tampaknya diliputi oleh sesuatu yang benar-benar Mampu mengabaikan kekuatan menelannya Lebih lagi, hal yang membuatnya paling terkejut adalah bahwa Kekuatan melahap yang telah membuat kontak dengan energi Yuan Lindong Tidak hanya gagal menelan energi Tetapi, malah menghilang dengan cepat sedikit demi sedikit Orang ini aneh Matan Songzen dengan cepat melirik ekspresi menggoda di wajah Lindong Rasa dingin tiba-tiba melonjak di punggungnya Dia tidak mengerti apa yang telah dilakukan Lindong Namun, masalah yang tidak biasa ini mesti ada hubungannya dengan dia Bocah ini seharusnya mendapatkan warisan dari Aula Naga Hijau Namun, tidak mungkin interior Aula Naga Hijau itu memiliki benda aneh seperti itu Sialan, taktik apa yang dia gunakan? Mata Songzen berkedip, dia masih tanpa kemajuan beberapa saat kemudian Segera, dia hanya bisa mengatupkan giginya saat dupunya mundur tanpa daya dengan kekuatan besar Penyatatapan menatap Songzen yang mundur dari sekitar lapangan batu yang kacau Beberapa keributan rendah segera terdengar Ini karena pemandangan di depan mereka jelas memperlihatkan Songzen menghindari serangan tajam Lindong Sialan, kamu seharusnya tidak senang secepat ini Mata Songzen menjadi semakin ganas saat dia mundur Karena senjatanya tidak dapat melakukan kontak satu sama lain Dia akan menggunakan kekuatan absolut untuk mengalahkan Lindong dalam satu serangan Cahaya hitam mengerikan yang aneh terus-menerus tersabu dari dalam tubuh Songzen Cahaya hitam menembus tempat itu dan menutupi sebagian besar langit dalam sekejap mata Tanda awan yang menutupi matahari itu membuat seseorang terkejut Songzen benar-benar marah Melihat tanda ini, semua orang mengerti bahwa Songzen telah dipaksa oleh Lindong sampai benar-benar marah Waaaaaah Cahaya hitam bergoyang liar di sekitar tubuh Songzen Akhirnya secara bertahap berubah menjadi tinta hitam gelap seperti binatang raksasa dari zaman kuno di bawah banyak tatapan terkejut Binatang besar itu memiliki bentuk yang sangat aneh Seluruh tubuhnya berwarna hitam Dan seseorang sama sekali tidak dapat melihat dengan jelas posisi mata dan hidungnya Hanya mulut besar hitam gelap yang tak tertandingi yang hadir dalam bentuk yang menarik perhatian Kekuatan hisap yang menakutkan segera dipancarkan dari mulut besar itu ketika binatang buas dari zaman kuno ini muncul di tempat ini Segera, kekuatan hisap yang mengerikan dipancarkan dari mulutnya yang besar Angin liar bertiup dan gelombang kekuatan iwan alami ditelan olehnya Ini? Banyak mata terkejut ketika mereka menyaksikan binatang unik berwarna hitam yang aneh itu Suara udara yang dingin yang dihirup muncul di tanah batu yang kacau Roh sengit Tao Zong Binatang hitam besar itu membawa keganasan seperti monster saat muncul di langit Gelombang demi gelombang, riak hitam menyebar Menyebabkan kekuatan iwan di sekitarnya berfluktuasi secara intens Tao Ti, binatang ganas Banyak mata mengandung jejak keterkejutan ketika mereka melihat binatang hitam raksasa itu di langit Lubang hitamnya yang besar seperti mulutnya sangat menarik perhatian Dikabarkan bahwa mulutnya yang besar besar menelan semua yang ada di dunia ini Apapun yang mendarat di dalamnya akan selamanya tenggelam dalam kegelapan Banyak orang hanya pernah mendengar tentang binatang menakutkan yang terkenal ini Yang ada pada zaman prasejarah dan belum pernah melihatnya Oleh karena itu ketika mereka melihat bahwa Song Zen benar-benar dapat memanggil roh ganas Tao Ti Semua orang merasa sangat terkejut Dari roh ganas Tao Ti, mereka bisa merasakan kekuatan yang sangat ganas dan kejam Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya